Oke teman-teman, selamat datang kembali di Karling Beta YouTube Channel Dan kali ini yang kita lihat adalah pelambung radar Untuk air, ya, harak radar Yang sering kita jumpai untuk torrent-tortrent juga disini Dan ini sudah terjadi masalah kemarin Jadi tidak bisa nyala otomatis Ya, kita lihat sih memang sudah begitu karatan bagian kontak-kontaknya Jelas saja karena ini di dalam ruangan tertutup yang pastinya lembab Sehingga kontaknya seiring berjalannya waktu akan menjadi karatan seperti ini Lalu disini kita sudah menyiapkan solusinya Kita mengganti pelambung radar ini dengan pelambung switch control yang seperti ini Nah, ini tentunya akan lebih tahan lama Karena bagian yang untuk switchnya Tidak bakal kena air masuk, tidak bakal kena udara lembab masuk Karena switchnya di dalam Seperti yang pernah saya bongkar sebelumnya Diharapkan dengan menggunakan switch control ini Akan lebih tahan lama Akan lebih awet Seperti itu Jadi penggantinya radar Untuk lebih awetnya Kita juga menggunakan switch control yang model seperti ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi